Halo, berjumpa lagi di channel Koko Ayam Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Di sini ada saudara kita yang bertanya Indah Bahar berkomentar Bisa tidak kalau game-nya diberi skor akhir tapi beda layout? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Indah Bahar Kita akan langsung sekaligus membuat juga tutorial game Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari saudara Indah Bahar tadi ya Oke, langsung saja insert new object Saya kasih tile background seperti biasa Open, saya sudah punya game kalkulator ya Game kalkulator ini teman-teman bisa buat sendiri ini Sederhana saja Kita kasih di sini Ya, tidak apa-apa ya Ini 0,0 ya Oke ya Kita samakan size seperti biasa View-nya juga Kita samakan window size-nya Setelah itu kita akan masukkan Angka ya Tombol Angka ya Angka di Di kalkulatornya ini ya Kita Insert di bagian animation frame ya Frame kita cari Saya sudah siapkan juga teman-teman Oke Yang hitam ini kita hapus Kita Close saja Kita Kita perkecil sedikit ya Mungkin Kita kurangi 10 saja menjadi 85 Kali 77 ya Oke, kita close Kita tempatkan di posisi 0 ya Kita kasih instant variable Namanya Angka saja ya teman-teman Angka ya Angka Oke Karena ini 0 Biarkan ini 0 Kita copy ya Tahan control ya Tahan control Gleeser Tapi di sini kita ganti 1 Ini juga kita ganti 1 frame-nya ya Sehingga dia berubah menjadi 1 ya Kita belum Sudah 85 ya Ini 0 ya Sudah 85 Kita play saja ke semuanya ya Oke Jadi dia Satunya juga Sudah masuk Oke Tahan control lagi Ini ganti 2 Ini ganti 2 ya teman-teman Tahan control lagi Ganti 3 Ganti 3 Tahan control lagi Ini jadi 4 Jadi 4 Tahan control lagi Jadi 5 Ini juga 5 Tahan control lagi Ini 6 Ini juga 6 Tahan control lagi Ini 7 Ini juga 7 Tahan control lagi Ini 8 Ini 8 Ini 8 Tahan Ups Tahan lagi Terakhir ya 9 Ini juga 9 Oke Sudah ada ini Kita ambil lagi Satu lagi Gambar ya Gambar mungkin Gambar Ini ya Ini kita kasih nama apa ya Betul saja ya Betul ya Betul ya Oke Setelah itu Kita akan Kasih lagi ya Kasih lagi Namanya bar ya Bar Bar itu Mungkin saya sudah ada ya Baru belum ada ya Saya kasih Sini saja Tapi Origin nya kita pindahkan Ke 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 Left ya Nah disini ya Oke Mungkin kita perkecil Teman-teman Kita perkecil saja Kita Atur disini Oke Mungkin size nya Tidak benar Gak apa-apa ya Apa disini ya Terus kita Kasih lagi Apa ya Nyawa ya Nyawa ya Nyawa nya Kita ambil Ini ya Saya sudah Upsalah Frame ya Masukkan frame ini Semua kita Sorot Hitam kita Hapus Kita Close saja Ini perkecil saja Teman-teman ya Perkecil Taruh disini ya Oke Jangan lupa Default nya kita Nolkan saja Kita Close Apalagi ya Kita akan Memasukkan Text ya Text Kita kasih Nama Mungkin Pertanyaan Pertanyaan Text nya Mungkin 0 0 Plus 0 0 Sama dengan ya Disini mungkin Kita kasih 36 Saja 36 Saja Ini kita Keser Ini kita Ganti ke center Ini juga ke center Ini juga ke Center ya Kita taruh disini Teman-teman Kita kasih ruang Untuk Angka sebelahnya Jawabannya Mungkin disini cukup Kita Clone Clone saja Kita Pis disini Mungkin Ganti jawaban ya Jawaban Disini kita Mungkin 0 0 0 Saja 3 ya Kita geser Kesini teman-teman Kita geser Saja Sedikit Up Sini ya Oke Kita akan Tambahkan skor ya Kita Clone lagi Tepis disini Ganti Namanya Menjadi Skor ya Skor disini Mungkin 0 0 Oke Untuk skor Saja Teman-teman Kita perkecil Saja Sedikit Mungkin 24 Kita perkecil Sedikit Kita kesini Sudah ya Kita langsung Masuk ke Event sheet Kita tambahkan Global variable 61 Kita tambahkan Lagi Global variable 62 Kita tambahkan Lagi Result ya Hasil ya Terus Kita tambahkan Lagi Submit ya Submit Kita tambahkan Lagi Skor 0 Kita tambahkan Lagi Nyawa ya Atau live ya Live sama dengan 5 ya Kenapa 5 Karena Di layout kita Nah Di Nyawa ini ya Ini kan 5 nih Kalau misalnya Nyawanya sampai Sampai 4 Teman-teman Berarti Isi 4 Kalau Hanya 3 3 ya Oke ya Teman-teman Oke Kita akan langsung Masukkan Sistem On State layout Start layout Sistem Akan Set live ya Set Baru live Itu Ke 5 ya Yang kita 5 ya Sesuai ya Terus Sistem Akan set Skor juga ya Set Skornya Masih 0 Oke Kita tambahkan Fungsi dulu ya Kita tambahkan Fungsi Karena kita butuh ya Kita butuh Fungsi ini Oke Fungsi kita kasih Call fungsi ya Fungsi Fungsi Run Saja Fungsi run Oke ya Terus Ketika Fungsi On Fungsi Run Run ya Run Maka Teks Jawaban Teks Jawaban Set Teks Oke Done Sistem Set Value Submit Ke 0 Sistem Set Set Value Untuk 61 Kita Kasih Integer Random Dari 10 Sampai 100 Tutup kurung Dua kali ya Copy Saja Copy Saja Untuk Sistem Set Value 62 Ya 62 Juga Begitu Sama Saja Oke Sistem Kembali Set Value Untuk Result Sekarang Jadi 61 Ditambah 62 Oke Terus Barnya Akan Set Wid Set Wid Wid Kita Kasih 0 Dulu Sementara Kita Lihat Mana Bar Kita Ini Bar Kita 270 Jadi Kita Harus Isi 270 Oke Kita Akan Masukkan Touch Set Touch Sistem Touch In Untuk Object 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 Tombol Angka Tombol Angka Terus Jawaban Apa Ya Apen Text Text Tombol Angka Titik K Ya Oke Terus Tombol Angka Set Skala Set Skala Jadi Mungkin 0, 0, 0, 0, 0, Saja Oke Sistem Akan Menunggu Selama 0,25 Detik Angka Tombol Angka Set Skala Lagi Jadi Satu Kembali Semula Kita Kasih Lagi Ketika Kita Copy Saja Pipis Disini Disini Kita Ganti Menjadi Tombol Clear Kita Belum Masukkan Tombol Clear Insert Clear Clear Tombol Upsala C Clear Set Dari Tombol Clear Tombol Clear Tempatkan Disini Oke Ini Kita Ganti Menjadi Tombol Clear Oke Down Ini Mungkin Kita Hapus Kita Copy Yang Ini Piece Disini Kita Taruh Disitu Terus Ini Kita Ganti Sebagai Tombol Clear Ini Juga Kita Ganti Menjadi Tombol Clear Oke Kita Copy Lagi Piece Disini Ini Sekarang Kita Ganti Menjadi Tombol Betul Oke Mungkin Ini Kita Hilangkan Saja Ini Kita Ganti Menjadi Tombol Betul Ini Juga Menjadi Tombol Betul Oke Teman Teman Oke Kita Tambahkan Lagi Sistem Compare Variable Result Sama Dengan Integral Buka Kurung Jawaban Titik Text Down Tutup Kurung Kurung Down Maka Sistem Akan Menambahkan Skor Ya Skor 5 Kalau Misalnya Teman Teman Mau 10 Boleh 10 Terus Sistem Akan Menunggu 1 Detik Saja 1 Detik Fungsi Akan Memanggil Kembali Run 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 Oke Oke Tegas Ini Kita copy Saja Kita Taruh Disini Oke Oke Sistem Setiap Saat Dan Noter Kondisi Kondisi Sistem Compare Submit Submit Sama Dengan 0 Maka Pertanyaan Mana Set Text Ya Set Text 61 Dan Ya Dan Gambar Dan Lagi 62 Ya 62 Dan Lagi Sama Dengan Oke Ya Terus Bar Nya Akan Bar Nya Berkurang Memendek Seduitnya Kita Kurangi Mungkin 0,5 Saja Teman Teman Ya Kalau 1 Terlalu Cepat Terus Nyawanya Set Animasi Frame Frame Ke Live Ya Sama Dengan Frame Live Ya Jadi Dia Akan Mengikuti Live Ini Ya Dari 5 Nanti 4 3 Dia Akan Mengikuti Saja Nanti Terus Add action Untuk Score Set Text Ke Skor Ini Oke Maka Bar Bar Ini Akan Compare Width Nya Ya Compare Width Mana Compare Width Nya Bar Ini Compare Width Ya Compare Width Set Width Nya Kenol Terus Sistem Next Mengurangi Nyawanya Live Ya Satu Betul Ini Fungsi Fungsi Kita Panggil Fungsi Lagi Kalau Fungsi Run Ya Run G G G G Oke Kita Coba Dulu Ya Kita Coba Dulu Teman Teman Coba Dulu Oh Ini Animasinya Belum Saya Ganti Ya Ini Kita Nolkan Dulu Ya Nol Oke Kita Play Kembali Kita Ulangi Oke 29 Tambah 97 Baranya Ya Set Width Nya 270 Pas Sekarang Kita Ganti 50 Oke Kita Play Ya Kita Play Kita Masuk Kebarnya Degang Muncul Ininya Kita Perbaiki Lagi Bar 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 Titik Width Dikurang 0,5 Ya Oke Ya Kita Play Coba Lagi Ya Sudah Muncul Baranya Teman Teman Ya Jadi Kalau Misalnya Baranya Wiss Terlalu Pendek Ini Sudah Muncul Teman Teman Ini 270 Tadi 270 Oke Kita Play Lagi 8 97 Oke Sudah Benar Ya Ini 77 77 Oke Sudah Benar Ya Kita Salahkan Oh Kita Buat Dulu Ya Kita Buat Tambah Light O Salah Sampai Layer Untuk Sini Kita Tambah Light 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 Tidak Usah Jadi Saya Akan Menjawab Pertanyaan Teman Kita Tadi Kita Akan Beda Membuat Skornya Di Light Yang Disini Juga Jadi Kita Copy Saja Kita Copy Ini Kita Copy Kita Klik Control C Masuk Light 2 Kita Peace Disini Kita Peace Jadi Event Seed Yang Kedua Ketika Sistem State Light 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 Start Light Light Maka Maka Text Score Text Score Set Text Menjadi Score Oke Teman Teman Di Event Disini Ketika Sistem Variable Live Sama Dengan Nol Maka Sistem Next 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 Light Oke Kita Coba Teman Teman Kita Buat Ini berapa Ini 100 100 Aduh Terlambat Ini 158 Ya Oke Benar Sudah Kita Kalahkan Kita Kalahkan Kita Kalahkan Saja Oke Kita Kasih 0 Kita Kalahkan Masuk Nggak Nilai 5 Ini Ke Layout Berikutnya Oke Masuk Teman Teman Ini Sekaligus Sudah Menjawab Pertanyaan Teman Kita Tadi Bahwa Bisa Nggak Meletakkan Skor Itu Di Layout Yang Berbeda Jawabannya Ya Bisa Ini Sudah Buktinya Oke Teman Sampai Disini Tutorial Construct 2 Kita Akan Kita Lanjutkan Kepada Tutorial Tutorial Berikutnya Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Nanti Sesempat Saya Akan Jawab Kalau Saya Bisa Tetaplah Semangat Dan Salam Developer Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Serta Mengaktifkan Icon Lonceng Di Samping Agar Teman Tidak Ketinggalan Update Video Pembelajaran Berikutnya Teman Tidak Bisa Share Video Ini Jika Suka Dengan Begitu Teman Teman Juga Sudah Membantu Agar Channel Ini Tetap Exist Untuk Terus Berkarya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Berikutnya Bye Bye